Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati semua Semoga selalu dipermudahkan Sekeluarusan dan rezekinya Amin Oke kawan Pada kesempatan kali ini saya Membuat Video tentang Cara mengatasi lars yang acak Dan berbagi pengalaman juga Karena Saya kemarin Kenapa gak hanting-hanting Karena menurut saya ngaca Ngaca parah kawan Padahal sudah saya croning Perdem sudah saya periksa Pokoknya itu Semua sudah saya lakukan Saya pun sharing juga di youtube Tapi hasilnya Masih gitu juga kawan Masih tetap ngaca Padahal mimis itu udah tadinya Memang itu ya mimisnya Cuma masih ngaca juga Pun saya coba juga Pake mimis yang lain Masih gitu juga Dan Alhamdulillah Saya dapat Apanya kawan ya Dapet Kendalanya dimana Nah ini kawan Kendalanya itu ada di Sini ya Di pas transfer Mimisnya kawan ya Ini kemarin sudah saya croning kawan Ini Sini sudah saya croning Dan perdem sudah saya cek Ini sudah gonta ganti Dan hasilnya tetap Jong juga Gak ada hasilnya kawan ya Dan ternyata disini kawan ya Disini itu Di dalam Di dalam ya kawan ya Cuma Apa ya kawan ya Nah ini dia kawan Masalahnya itu ada di dalam itu ya Nah tuh Itu dia gak Rapi kawan ya Jadi ini harus di croning Sama seperti yang Depannya kawan ya Ini kan lubang Pas transfer Mimisnya Ini Dia itu Ulirnya itu Ada yang Apa kawan Yang Loncol-noncol itulah Apa itu Nah kelihatan kawan ya Jadi ternyata Masalahnya disini kawan Ini Penyebab Kenapa mimis itu Ngaca Karena Pas waktu Kita Masukkan mimis Kawan ya Senapannya itu kan Terkadang kita Agak kesusahan Masukkan ya Pas nyerong Pas Disorong Grendel itu kawan ya Itu agak susah Dan itulah Yang terjadi Mimisnya Jadi luka Saya sering Kali terjadi Seperti itu kawan Nah itu dia tadi Kawannya Ternyata Masalahnya Di Dalam ini Di ulirnya Kenapa Mimisnya itu Ngaca Karena Karena Pas di dalam Ini Ulir yang Ini Ulir yang disini Itu Dia ada Benjolan Ada benjolan Pas ketika Kita Masukkan Mimis Kan terkadang Itu Disorong Agak seret Kawannya Agak keset Itu ya Nah itulah kawan yang Menyebabkan Kenapa Mimis itu Ngaca Karena dia Begitu kita Masukkan Mimisnya Kita sorong Kan udah luka Duluan itu Begitu tembakan Itu kan Udah mungkin Udah Nggak Sama-sama disini kan Karena disini Udah Udah rusak Dia ya Itulah kawannya Kemarin Saya coba Juga PCP Ada kawannya PCP Milik Tetangga sini Dia punya Keluhan Seperti itu Kenapa Kok sering kali Ngaca Ternyata Masalah disitu Kawan Saya udah Pulak balik Ganti teleskop Ganti Perdam Udah Saya kroning Saya ganti Mimis Juga Sudah pulak balik Ganti Mimis Ternyata Hasil ajung juga Kawan Dan ternyata Saya bongkar Saya lihat Ternyata Penyebab Disini Sama Seperti Saya Ini Penyebab Ini Penyebab Penyebab Kenapa Mimis Itu Sering Ngaca Tidak Mau Nitik Ini Kita Coba Kroning Nanti Menggunakan Kertas Pasir Oke Simak Terus Nah Ini Dia Kawan Mimis Yang Pertama Kali Saya Masukkan Ini Dia Ini Terjadi Sudah Bolak balik Seperti ini Kawan Ya Inilah Dia Hasilnya Kan Hancur Itu Kepalanya Itu Hancur Ini Waktu Masukkan Mimis Sudah Seperti Ini Kawan Inilah Penyebab Kenapa Mimis Tidak Tepat Sesaran Terkadang Dia Mau Di Atas Di Bawah Samping Kanan Kiri Ini Penyebab Kawannya Nah Oke Kawan Jadi Mau Kita Coba Kroning Aja Itu Laras Tadi Kawan Simak Terus Videonya Ini Kawan Saya Itu Bukan Maksudnya Menggurui Kawannya Cuman Nanya Berbagai Pengalaman Berbagai Informasi Saya Alami Kawannya Bagi Kawan Kawannya Jangan Terlalu Terburu Buru Kali Kawannya Untuk Mengganti Laras Karena Mudah Mudah Cara Ini Bisa Membantukan Kawan Takutnya Terburu Buru Kali Kali Mengganti Laras Pada Cuman Ininya Masalah Kawannya Ini Tadi Udah Saya Kroning Kawannya Udah Agak Udah Agak Rapi Gak Lagi Benjol Benjol Ya Kawannya Kawannya Mudah Mudah Dapat Membantu Dan Mungkin Nanti Kita Pasang Ini Cukup Nanti Diasih Lim Aja Kawan Untuk Dipasang Ke Chamber Ya Saya Menggunakan Lim Ini Kawan Ini Lim Motor Lim Mesin Motor Lim Parking Mudah-mudahan Tidak ada Kebocoran Oke Kawan Mungkin Sekian Video Saya Mudah-mudahan Dapat Membantukan Kawan Semua Dan Saya Akhiri Assalamualaikum ological Salam Assalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum